Aku doakan pendeta Gilbert dapat hidayah masuk Islam, karena beliau nampaknya lebih lebih memahami Islam ketimbang orang Islam sendiri kan dia tahu tata cara shorat, dia tahu cara berwudhu, dia tahu cara 2,5% zakat dan saya yakin dalam hati kecil beliau sangat pengen jadi orang Islam. Bisa doakan pendeta Gilbert cepat bersyahadat sehingga enggak perlu lagi 10%, 2,5% cukup ya enggak perlu berat-berat. Insyaallah. Kalau aku punya pandangan sendiri kak, aku tuh memandang video itu bagus gitu lho. Aku enggak memandang video itu sebagai penisahan kalau aku pribadi. Saya bilang wah keren juga pilih Gilbert bahas-bahas sholat di gereja kan. Dia muji-muji orang Islam itu bersih, suci, berwudhu kan. Islam itu disiplin, sholatnya lima waktu sehari semalam. Kalian nih satu kali seminggu aja ribut. Jadi satu sisi dari ceramah khotbah dia di gereja itu, saya merasa dia sedang menyanjung Islam gitu. Islam itu orangnya sungguh-sungguh dalam beribadah. Meskipun dia cuma zakat 2,5% itu yang wajib ya. Tapi kalau yang sedekah sunnah, orang wakafnya orang Islam banyak yang lima puluh persen. Bahkan seluruh harta dikorbankan juga banyak. Ya 2,5% yang wajib. Jadi kita enggak perlu juga merasa oh kita ini lebih rendah pengorbanan daripada agama Kristen gitu. Nah tapi dari cara, dari cara dia mencium tangan Pak JK, minta maaf semuanya. Saya rasa Pak Pendeta Gilbert enggak lama lagi lock-in masuk Islam. Feelingku ya. Feelingku mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Pendeta Gilbert benar-benar bisa mempelajari Islam dan bisa juga mempelajari duduk. Tahiyyat akhir katanya susah kan. Nah itu mudah aja sebetulnya saya ajarkan nanti. Boleh nanti saya ajarkan langsung Pendeta Gilbert ya. Bagaimana tahiyyat itu. Mudah itu. Katanya susah kan. Enggak. Perlu gue ucap syahadar aja ya. Ashadu al-da'ilaha illallah wa ashadu an-muhamad rasulullah. Selesai masalah. Enggak. Kita belum minta maaf. Lock-in aja ya. Selesai masalah. Jadi enggak perlu juga jadi bersemasalah dengan umat Islam kan. Enggak apa-apa. Kalau yang tersinggung silahkan laporkan. Tentu punya dalil juga. Dia memandang dari sudut pandang penisaan agama. Tapi kalau aku memandangnya dari sudut pandang hidayah. Yang aku lihat Pendeta Gilbert ini sangat suka dengan Islam. Sehingga dia mempelajari Islam. Dia tahu cara sholat, cara berhudhu. Dia tahu zakat dua setengah persen. Dia malah mengatakan kejamannya. Kalian nih sekali seminggu aja susah payah. Ngomel-ngomel. Orang Islam dia tuh lima waktu. Sendal dilepas masuk masjid. Harus bersuci, berhudhu. Kan satu sisi dia memuji Islam. Itu sudut pandangku ya. Ya. Mudah-mudahan ketemu Pendeta Gilbert ada empat mata. Kita bicara. Insya Allah kita login kan. Insya Allah. Enggak apa-apa. Beda-beda pendapat. Enggak ada. Enggak ada. Kalau bagiku ya ini dengan ramah. Pendeta Gilbert udah minta maaf. Yang kedua, kalau memang benar-benar pengen belajar Islam, boleh nanti belajar sama saya juga boleh belajar. Sama Ustaz Farhan Talib juga boleh belajar. Nih, guru saya tuh. Terus sama Deddy Ustaz Farhan Talib juga bisa belajar. Banyak kan mu'alaf-mu'alaf kan. Insya Allah enggak sendirian. Beliau kalau mau login jangan takut gitu. Masih kalau mau bahas-bahas tentang Islam juga, mendingan masuk Islam sekalian gitu. Jadi saya cuma mengimbau semua umat Islam. untuk jangan marah-marah. Kita hadapi dengan hati yang dingin, kepala yang lapang, kepala yang dingin, dengan lisan yang manis kan. Ya mudah-mudahan doakan Pendeta Gilbert. Allah berhidayah. Saya dulu doakan Deddy Kuwuzar masuk Islam. Makin masuk Islam. Sekarang saya doakan Allah. Ya Allah berhidayah Pendeta Gilbert. Ya Allah. Amin. Iya semua orang bisa saja buat kesalahan ya. Apa yang dibuat Pendeta Gilbert tentu sebuah kesalahan. Karena dia telah membicarakan agama orang di majelisnya dia. Tapi kan ya kita tengok ya di ulama-ulama kita juga pernah berbuat hal yang sama. Tapi mereka kan mendapat sanksi hukum karena dilaporkan kan. Coba kalau aku sih memandangnya, memandangnya aku udah dengar bolak-balik ya. Sambil Guyon ketawa di acarama itu. Dan dari tatap matanya dia, dia sangat menyukai Islam. Pendeta Gilbert ini. Dia sudah dekat dengan hidayah. Itu aja. Jadi saya nggak mau marah-marah mudah-mudahan Pendeta Gilbert nonton ini dan kemudian aja ngopi ketemu sama saya dan mudah-mudahan ya Allah bukakan hati. Kita open mind ya. Maksudnya teman-teman yang nonton video ini kalian kalau mau log out juga silahkan. Mau login silahkan ya. Allah nggak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Ya jadi kalau ada orang yang suka dengan Islam, jangan usah malu-malu. Please. Mari kita bersama-sama belajar. Yang nggak suka sama Islam juga keluar aja nggak apa-apa. Silahkan. Allah juga nggak perlu kalian. Takbir. Ya Allah. Pokoknya jangan marah-marah itu aja. Jangan marah-marah. Hadapi dengan tenang jiwa. Doa hidayah buat semua umat. Semua orang dapat diri. Amin. Semua masuk ke surga. Semua selamat jadilah.